Intro Kita mulai aja ya Baik Pak Oke Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya Saya Risa Aswin Kita akan Membahas masalah Perbedaan strategi Trading dan Perencanaan trading atau yang lebih kenal Dengan strategi trading dan Kalau kita berbicara Masalah ini biasanya Banyak orang yang masih Mencampurkan Kedua Konsep ini Tapi gak apa-apa Kita akan coba Bahas di dalam klinik forex ini Dan klinik forex Imperium DDMAX ini Disupport oleh DDMAX Sebelumnya kita disclaimer dulu ya Bahwa Imperium Strategi dan Risa Aswin Tidak pernah mengumpulkan dana Untuk kepentingan trading Atau investasi Sehingga semua yang mengatas Namakan Imperium Strategi dan Risa Aswin Mengumpulkan dana Dengan cara di Telegram Grup W Ada segala macam Jangan pernah transfer Karena itu penipuan Dan Fakta yang terjadi Sampai saat ini Masih Besar Atau banyak sekali orang Yang lost di bisnis ini Sehingga Kalau dibuat datanya Lebih dari 90% yang lost Dan hanya 10% yang profit Itu karena Buruknya literasi keuangan Di negara ini Itu sebabnya Imperium Strategi dan DDMAX Saat ini Sedang gencar-gencarnya Untuk membantu program pemerintah Untuk masalah edukasi Di bidang Forex Strategi trading Nah kalau kita berbicara masalah strategi Tentunya kita Banyak yang Kalau trading itu Pertama kali Bangun tidur gitu ya Yang paling enak ditanyain apa? Yang paling enak ditanyain adalah Kita enaknya lagi trading di apa ya? Di pair apa ya? Di instrumen apa ya? Di produk apa ya? Itu yang pertama kali Pada saat Anda akan trading Ini Sangat berbeda Dengan orang yang tidak teredukasi Biasanya Langsung Mengatakan bahwa Nggak usah pikirin yang lain Pokoknya satu pair aja Kalau satu pair sudah bisa Nanti baru Beda pair lagi Karena apa? Karena Karakteristiknya beda Pak Bu Memang yang namanya Aset kelas itu Beda-beda Kepentingannya Tetapi yang Perlu diperhatikan disini adalah Setiap pelaku pasar Itu kepingin untung Nggak mungkin Investor itu kepingin rugi Jadi selalu Dia pindah-pindahkan Asetnya Dari yang kurang Menguntungkan Ke yang lebih Menguntungkan Apa jadinya Kalau kita memegang Suatu aset Yang nggak menguntungkan Secara terus-menerus Ya tapi kan Risk ada Itu kan dia bisa Kalau naik bisa Kita beli Kalau turun juga Kita bisa jual Pertanyaannya adalah Kalau dia harganya Stuck gimana? Berhari-hari Dia tidak gerak Kan itu sangat perugikan Dan sekali dia bergerak Salah lagi Kita Melakukan open posisinya Nah itu sebabnya Yang terbaik adalah Ikuti saja Mereka sedang Sedang Memindahkan kemana Apakah mereka Sedang Memindahkan uangnya Di Aset yang berisiko Atau justru Kebalikannya Mereka sedang Membeli komoditi Atau Safe haven Atau justru Ke beta currency Kita ini kan Cuma jualan Kita kepingin Membeli yang di harga murah Dan menjual yang di harga yang tinggi Dan ini tentunya Akan sangat berpengaruh Dengan Berapa besar Kita akan Mempunyai keuntungan Dan yang lebih Menarik lagi adalah Pada saat kita tahu Ini Kita mempunyai Resiko yang sangat kecil Karena kita mempunyai Suatu Strategi trading Yang Cukup baik Untuk itu Kita bisa bayangkan Ada suatu negara Yang punya ekonomi yang baik Dan satu negara lagi Yang punya ekonomi yang buruk Tentunya mata uang ini Kita beli Dan mata uang ini Akan kita jual Tapi ingat Pada saat Ekonomi yang Di negara yang buruk Ekonominya ini Lalu dia memperbaiki Ekonominya Dengan kebijakan-kebijakan tertentu Akhirnya Investor kembali masuk Dan Ekonominya tumbuh Menguat Dan apa yang terjadi Per yang kita pilih Itu kuat sama kuat Itu justru kebaikannya Yang lemah ini Yang ekonominya buruk ini Tidak berkembang Tetapi yang bagus ini Turun Sehingga Lemah sama lemah Bapak dan Ibu Disinilah kita mulai Banyak salahnya Disinilah kita sering Terkena stop loss Kalau kita kasih stop loss Kena Kalau enggak kita kasih stop loss Biar Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Untuk itu kadang-kadang Kita copot stop lossnya Ujung-ujungnya Juga habis Uangnya Apabila Kita selalu melihat Dua negara Yang mempunyai Perbedaan Ekonomi Perbedaan politik Dan apapun itu Itu yang menjadi Sasaran kita Untuk trading Buat saya Itu adalah Strategi yang terbaik Dan mempunyai Resiko yang paling kecil Pada saat kita Sudah menentukan Entrynya Kita akan menentukan Exitnya Kalau kita berbicara Masalah exit Kita akan berhadapan Dengan dua sisi Yang pertama adalah Take profitnya Atau Stop lossnya Atau cut lossnya Bapak dan Kalau kita berbicara Masalah trading Itu kadang-kadang Kita entry dulu Baru mikir Bukannya mikir dulu Baru entry Itu banyak sekali Yang sering Kita lakukan Untuk mencegah ini Tentunya Biasanya Kita harus membuat Suatu jurnal Jurnal ini Yang membuat Kita akhirnya Mempunyai suatu alasan Bunda mentalnya Bagaimana Teknikalnya Bagaimana Lalu Setelah itu Baru kita Mengadakan suatu Transaksi Pada saat kita Mengatakan Bahwa Kita akan Buy di level 100 Karena alasannya Seperti ini Oke Selesai Pertanyaannya adalah Take profitnya Dimana Katakanlah Take profitnya Dari 150 Pertanyaannya berikutnya Adalah Kenapa di 150 Kenapa gak di 151 Kenapa gak di 155 Kenapa gak di 190 Kenapa harus Kita bisa jawab Itu gak The Fed The Fed Akan membuat Suatu kebijakan Dan kebijakan Inilah yang Menurut saya Kedepannya Akan Menyebabkan Index US dollar Itu Menentukan Arahnya Mau kemana Apakah Melemah Atau justru Naik Nih Pak Joshua Mulutnya Kek 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 Gini Bakal Pasti Mau Nanya Terus Mau kemana US dollar Gini 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 The Fed Itu mulai Dari Maret Sampai Sekarang Dia naikin Suku Bunga Terus Dan 4 kali yang Terakhir Dia naikin 70 basis point Bener gak Pak Joe Nanti malam Dia pasti Naikin Lagi gak Naikin Gak Mungkin Gak Cuman Yang biasanya 75 basis point Dia naikin Palingnya Cuman 50 basis point Pertanyaannya Kenapa Ya Pertanyaan sih Gampang Jawabannya Yang susah Ini sih Saya cuman Berpikir aja Ini bukan Sesuatu Yang Seharusnya Karena saya kan Gak diundang Meetingnya Sama The Fed Jadi Cuman saya Berpikir Begini Itu Bulan Juni Angka Inflasi Amerika 9,1 Jika Forex Membuat Menjadi Serang Perjudi Maka Tinggalkan Forex Bukan Juni Oke Terima kasih Pak Joshua Selamat Hanya Terima kasih.